Dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tanda lonceng. Tahun 2019 segera berakhir dan tahun 2020 ini sudah di depan mata. Dan selalu seperti ini di setiap pergantian tahun ya, kita punya rencana-rencana untuk tahun berikutnya. Tetapi kemudian bikin rencana nggak pernah melakukan evaluasi tahun sebelumnya sudah melakukan apa dan sudah sampai di mana. Selamat pagi, semangat listener dan juga sahabat senora di seluruh Indonesia. Selanur Lijab pagi hari ini bersama-sama dengan Mbahnya Dasyat. Oh yes, baby. Selamat pagi. Pagi yang Dasyat. Bajunya berbunga-bunga ini memang... Hatinya juga berbunga-bunga. Masukkan 2020 selalu bunga-bunga. Iya, pencapaian 2019 Dasyat luar biasa. Saya itu kalau deket-deket patung ya, nggak peduli mau sesusah apapun gitu ya, mau seberat apapun, apa namanya, challenge-nya gitu ya. Pokoknya harus semangat gitu. Karena dengan itu kita bisa menghadapi tantangan dalam kehidupan. Saya suka tadi katanya, challenge-nya. Wah, bukan susahnya challenge-nya, tantangan. Challenge-nya gitu ya. Hidup, kita di hidup itu penuh terserah kita yang memberi arti, mau tertekan atau tertantang. Kita tertantang, challenge-nya, become better. Wah, semangat. Oh, yes, baby. Oh, yes, baby. Ada lima hal yang harus kita evaluasi nih. Terutama dalam sebuah bisnis di saat akhir tahun ini. Smart listener, siap-siap nih sepanjang satu jam ke depan ya, sahabat Sonora juga. Untuk dapet catatan apa aja sih yang harus kita evaluasi dan kenapa harus dievaluasi itu dulu mungkin ya. Patung, ini saya dapet duitnya banyak gitu. Ini cabang juga buka, apalagi harus dievaluasi gitu. Oh, semuanya baik-baik aja kok gitu. Kenapa tim melakukan evaluasi? Silahkan. Nah, kalau nggak pernah dilakukan evaluasi dan evaluasinya salah, seringkali orang di dalam bisnis itu miss dalam memanage bisnisnya ke depan. Kenapa? Kayak tadi misalnya saya kan dapet duit banyak. Mana duitnya? Duitnya ada di mana? Pertanyaannya saya begini. Waktu saya ngasih training bisnis revolution lima hari begitu ya, ketika orang dikasih laporan keuangan, yes, ini untung nih, lumayan nih, untung sekian M. Terus, Anda cek nggak untungnya ada di mana? Nah, kalau Anda tidak cek untungnya ada di mana, Anda cuma seringkali menipu diri sendiri. Seperti BUMN yang lame ini, yang sepeda dimasukin, berapa-apa tahun itu kan. Terus dulu laporan keuangannya kan untung toh. Iya. Nah, pertanyaannya untungnya dari mana? Dan di mana pula gitu. Nah, iya. Ternyata ada tagihan yang dimundurin misalnya atau apa. Nah, gitu ya. Jadi banyak hal yang Anda harus tahu kalau menganalisa sebuah perusahaan ketika terima laporan keuangan gitu ya, akhir tahun atau di awal tahun setelah satu tahun, apa yang perlu Anda periksa gitu ya. Jadi, sehingga Anda tidak mudah, kalau boleh dikata, terbodohin ya, terbodohin. Nggak enak ya kata-katanya. Tapi terkecoh, waduh terkecoh. Laporan keuangan yang mengkilap. Kata yang saya pilih juga itu terkecoh. Aliran ke batinan. Terkecoh. Terkecoh dulu. Iya, kita cos dulu nih. Nah, itu makanya perlu diperhatikan baik-baik. Jadi, sometimes kita menganalisa dari satu perusahaan itu, sebuah angka itu hanya persepsi kita atau fata morgana kita, atau kita sibuk menipu diri kita sendiri hanya dengan sebuah laporan keuangan, sehingga kita merasa terlena, Anda tidak tahu apa yang di dalam laporan keuangan Anda, terus kemudian tentang karyawan juga evaluasinya seperti apa, kita seringkali tidak sadar bahwa ternyata butuh analisa yang mendalam dari satu sebuah bisnis Anda, gitu ya. Supaya Anda bisa merencanakan lebih baik ke depan. Oke, jadi analisa mendalam ini, smart listener dibutuhkan supaya kita tahu posisi kita sudah sampai di mana ya, Pak Tung. Iya. Apa yang sudah kita lakukan, jangan tadi seperti Pak Tung katakan, ini seperti ada di dalam fata morgana. Nah, kaya-kayaknya sih untung. Seolah iya, merasa dirinya kaya. Jebul catatan doang, gitu ya. Semua baik-baik saja sih, gitu ya. Kelihatannya guru loh, nih. Kelihatannya. Kelihatannya, tampaknya. Jadi jangan terkecah tadi sepertinya yang dibilang oleh Pak Tung, dengan apa yang seolah-olah kelihatannya, tampaknya, rasa-rasanya, gitu. Semua harus berdasarkan fakta. Dan fakta, gini loh ya, satu fakta itu sebetulnya hanya perasaan. Saya ulangi, kalau Anda hanya pakai satu data, tanpa ada comparison, ada perbandingan yang benar, satu fakta itu sebetulnya hanya perasaan Anda saja. Misalnya tahun ini, labanya 2 miliar. Oke, bagus atau jelek sih? How you know ini bagus atau jelek? Iya, sementara tahun kemarin labanya 4 miliar. Nah, satu itu perbandingan. Tahun lalunya lagi 8 miliar. Berarti going to die. Ya, going down, going down, going down. Nah, sama, misalnya gerut. Tahun lalu 400 miliar, sekarang 1 M. Sekarang 2 M. Pertanyaannya, nah ini, apakah gerut ini, kalau Anda tidak perhatikan dengan mendalam? Tadi kan perbandingannya hanya dengan tahun lalu. Nah, Anda tidak tahu komposisi gerutnya ini ada di mana? Kok bisa profit ini, profitnya datang dari mana? Dari mana, ya. Kalau datangnya dari jualan aset, operasionalnya ternyata kan 2 M. Ternyata operasionalnya lugi 3 M. Jual aset, untung 5 M. Berarti untungnya? Dari jual aset. Nah, terus pertanyaannya, aset Anda tahun depan bisa dijual lagi? Kalau tidak ada lagi kan, berarti operasional Anda sebetulnya ini minus-minus. Boy! Jadi benar-benar itu sih, tahu kuncinya di mana. Kalau misalkan kita bertumbuh, bertumbuhnya karena apa? Jadi kita juga bisa melakukan duplikasi, kalau itu benar. Dan ini pun untuk keuangan pribadi Anda juga sangat-sangat penting. Untuk analisa goal Anda di akhir tahun, kemudian setting goal di awal tahun nanti, seperti apa gitu ya. Banyak orang saya tinggul, wah harus begini nih, setelah satu tahun lewat, kok tidak tercapai? Iya, karena Anda tidak melakukan evaluasi lebih sering gitu ya. Tidak test sermen. Kenapa sih rata-rata kita suka menghindari evaluasi patung? Apa karena memang? Nah, inilah. Salah satu anak perusahaan saya, kemarin sampai saya panggil baru menghadap. Jadi kabur setah 11 bulan, kabur kagak laporan gitu ya. Ya, saya miss. Sekarang dengan ada asisten saya lumayan. Pak, ini anak perusahaannya belum suruh ngadepin. Karena dulu tuh juga saya tidak menghitung gitu ya. Saya pada waktu pergi ke Bali, ditanya sama Bang Lestari. Bang Lestari ini juga baru saja show TV di Metro TV, diundang tentang begini. Dia bilang bahwa My Secret of Success itu di Semparingan dari 6 miliar jadi sekarang 7 triliun gitu ya. Wow. Tapi dia, itu tadi, saya waktu ke Bali beberapa saat yang lalu ditanya, kamu tuh sebenarnya anak perusahaanmu berapa tuh? Oh, berapa ya? Aku belum pernah menghitung gitu ya. Ternyata bisa hitung-hitung, 29 gitu ya. Saya punya perusahaan 29, saya baru tahu. Wow. Ternyata 29 ya. Kemarin perasaan 7 deh. Iya. Terus kayak satu misalnya, satu kayak misalnya yang The Daily Watch Laundromat. Itu pada waktu kita talk show di di TV atau di mana, itu seringkali salah terus. Kemarin kita bilang 69, ternyata 72. Terus kemudian, sekarang sudah 77. Jadi pada waktu satu hari, saya dengan Pak Hanan ya, yang ketua Ferrari Indonesia, itu Pak Hanan Cepangkat, yang presiden CEO-nya Riders, pakaian dalam Riders, dia bilang, Pak Tung punya laundry-nya, sekarang 77. 72 waktu itu ngomong. Ternyata sudah jadi 75, eh 77 pada waktu itu, saya nggak tahu. Seru ya. Jadi bertumbuh tanpa saya tahu. Keren ya. Keren. Itu baru satu gitu ya. Ternyata ada mall, ada hotel, ada, ada banyak sekali, properti, ada wet gloss, kemudian ada sambel juga. Loh, saya punya punya sambel. Ternyata banyak ya. Nah banyak terus ada orang. Sambelnya aku dibagi. Nah ya kasih dong, cari sambel naknan. Judulnya sambel naknan. Namanya sambel naknan? Naknan. Kita kerjasama dengan Farah Queen juga. Oke. Terus kemudian Chef Duna, Chef banyak, celebrity chef gitu yang lain. karena kita punya izinnya, kita punya factory-nya, kita punya teknologinya, mereka punya resepnya. Jadi kita duet. Jadi itu membuat kolaborasi ini yang membuat boom dengan celebrity-selebrity chef tadi. Oke. Pak Tung, sebelum kita jeda, apa yang kalau Bapak perhatikan dari kita, banyak kita, selalu menghindari evaluasi? Apa karena kita males mikir gitu ya? Takut. Takut. Jadi pada waktu evaluasi itu takut menghadapi kenyataan yang buruk gitu ya. Jadi, jadi kayak saya ada salah satu anak perusahaan saya gitu ya. Dan gak lapor lama, saya gak inget gitu ya. untungnya diingetin pada waktu diles, loh ini anak, loh ini, iya ini anak. Lama gak menghadap saya nih. Jadi, saya tidak tertip melakukan penjumlahan dan kemudian mengundang mereka gitu ya. Nah, ketika 11 bulan datang, wah Pak Tung, ini profitnya turun ini karena kondisi resesi. Aduh, lesan tok gitu. Anak perusahaan saya resesi juga naik. Naik dua kali, tiga kali gitu ya. Karena mereka rajin evaluasi. Setiap bulan sodorin evaluasi. Makanya, seringkali saya pulang dari luar negeri, langsung dihenteng. Lima anak perusahaan, terus kemudian tujuh anak perusahaan gitu. Satu hari delapan ini, Pak Dimas ngikutin tau. Dari pagi sampai malam nih asisten saya. Selain takut menghadapi kenyataan, juga mungkin males mikir kali ya Pak Tung. Dan takut dievaluasi itu, karena dia takut bahwa rapotnya buruk. Itu sama orang takut nimbang. Nanti kalau gemuk gimana? Saya jadi takut nimbang. Lelak, kok, atau gitu. Kan sudah tahu, jadi harus menurunnya berapa. Iya ini. Ini Pak Dimas sudah turun berapa sejak ikut nimbang? Lima. Lima kilo. Wow. Harus itu jejak aku. Nah, ini Mbak Ola ini juga sudah turun berapa kilo nih? 28. 28? Iya. Kilo? Kilo. Mantesan. Wih, 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 wih. Iya, sekarang wih, wih, wih. Bentuk badannya, wih, wih, wih. Keren ya? Sekarang city full. Iya, kurang lebih dari Januari sampai November kemarin. Makanya makin hari makin lihat makin wih, 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 wih. Konsisten. Konsisten. Nah, itu kalau nggak pernah nimbang, nggak pernah dimonitor, bagaimana kita bisa progres? Sesuatu hal yang tidak pernah kita ukur, bagaimana kita tahu progres atau tidak? Nah, sayangnya orang evaluasi hanya akhir tahun saja. Seringkali terlambat. Apapun goal Anda, kalau Anda evaluasi, at least sebulan sekali. Kalau peka monitor lapor saya, yang tim yang saya monitor untuk berat badan, berapa hari, setiap berapa lama monitornya? Setiap hari. Setiap hari. Hasilnya bagaimana? Timnya menyenangkan? Turun berapa kilo? Banyak. Rekornya berapa? 24, 15, 11, 10, 10-nya ada beberapa, gitu, 5. Pak Dimas ini baru berapa lama? Baru, sebulan, dua bulan lah. Dua bulan sudah 5 kilo. Oh, cepat itu Pak. Dan pada mencapai berarti deal, berarti deal tuh. Karena hanya disuruh lapor. Peka monitor lapor. Nah, begitu Anda lapor saja, Anda merasa nggak enak, apalagi ketika Anda bergabung di sebuah tim yang everybody progress, you don't progress, what? Dan challenge tuh, ada yang satu, Pak Dimas start di 90, ada yang satu juga 90, mana itu 90, nggak turun-turun, saingan dong sama Pak Dimas, saya bilang challenge, challenge, you know, dan kita ada fun-funnya, mereka challenge sendiri, yang tidak progress, potong gundul, iyalah mesti, nggak ada yang potong gundul, mencapai target. Yang ini bayar 5 juta, yang ini nraktir satu grup, nggak ada yang mencapai, nggak ada yang didenda. Semuanya mencapai, karena enak aja. Suruh nraktir gitu ya. Patun, kita akan mulai satu-satu, apa saja yang perlu dievaluasi, yang perlu kita detailkan, kita jeda sesaat, semalicen dan juga sahabat sonora, Anda bisa komentar di perbincangan kami, di 0812-112-959, kembali 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 5 hal, yang perlu dievaluasi, di akhir tahun ini, terutama untuk bisnis, atau juga usaha yang kita bangun. Tetapi prinsipnya bisa kita pakai, untuk kehidupan pribadi kita, keuangan dan sebagainya. Tadi di awal sudah disampaikan, mengapa kita penting butuh evaluasi. Yang pertama nih Patung, apa sih yang mesti kita evaluasi, kadang-kadang kita merasa bahwa, profitnya tercapai, tinggi. Oke, nice, very good. Setiap orang ngitung duit, ngomong perjalanan gitu. Iya, terus tapi pertanyaannya, duitnya di mana? Adui gitu ya. Jadi, banyak orang itu ditipu dengan laporan keuangan, oh profit sekian M. Nomor satu ya, kalau Anda evaluasi, itu profit atau tidak profit? Nah, ini ya. Ini kita langsung, langsung. Nah, profit itu apanya yang dievaluasi Patung? Langsung kita lima garis besarnya dulu ya, kerangkanya ya. Nomor satu, profitnya, profit atau tidak profit. Yang kedua, growth atau koefisien perbandingan. Nanti perhatikan, maksudnya growth ini bukan hanya growth, oh laba saya tumbuh dari tahun lalu ke tahun ini, enggak, tapi masih ada koefisien-koefisien yang lain, yang perlu kita perhatikan terhadap growth kita. Apa sih koefisien perbandingan-perbandingan? Misalnya, gaji karyawan dibanding pertumbuhan profit kita, seperti apa? Berarti efektif atau tidak pertambahan karyawannya, growth-nya gitu ya. Growth karyawan sekian menghasilkan, growth gaji karyawan sekian menghasilkan apa? Nah, kemudian yang ketiga adalah evaluasi karyawan. Maksudnya evaluasi karyawan itu apa saja yang perlu di evaluasi. Terus teknik evaluasinya seperti apa gitu ya. Yang keempat adalah program-program yang sudah ada. Ini kita evaluasi. Tadi kan kalau misalnya kita bilang profit, bilang growth, bilang karyawan, atau sekarang ada program apa yang membuat Anda tumbuh, membuat Anda tidak tumbuh, atau membuat Anda malah mundur, supaya besok tidak diulangi lagi. Jadi istilahnya yang nomor empat ini, evaluasinya apa sih? Apa yang ceritanya harus dipertahankan? Pertahankan. Yang kedua, apa yang harus diadakan? Dari tidak ada jadi ada. Itu nanti istilahnya ini. Yang ketiga adalah, apa yang harus dihilangkan? Kemudian yang keempat, program apa yang harus ditingkatkan dalam hati kau tadi? Dari tidak ada diadakan, kemudian yang dari ada diadakan, yang keempat ini yang ditingkatkan. Oh yang bagus ini ditambahin lagi programnya ini persering saja. Promonya di radio misalnya, di Smart FM tadinya satu, menguntungkan kenapa Anda sekarang seminggu sekali misalnya, iklannya misalnya gitu ya. Kemudian yang kelima, apa yang program harus dikurangi? Oh pasang iklan dikurang, lihatannya tidak bermanfaat Pak sekarang, jadi kurangi silahkan. Tapi intinya itu Anda evaluasi yang nomor empat ini program-program dengan lima tadi. Dipertahankan berarti tidak ditambahin, tidak dikurangin. Kemudian diadakan berarti dari tidak ada jadi ada. Ditiadakan berarti dari ada ditiadakan. Yang kelima dari ada tapi ditambah. Yang kelima dari ada tapi dikurangi. Tapi tetap harus ada misalnya begitu. Itu yang keempat. Yang kelima, kita evaluasi yang namanya kondisi ekonomi, politik, dan industri yang di bidang tempat kita berada. Evaluasi sekarang dan antisipasi ke depan. Karena orang yang sukses itu bukan hanya reaktif pada waktu terjadi, baru kita put apa yang terjadi. Intinya yang kelima ini bahwa Anda mempunyai satu cara yang namanya what is your wish, what is your outcome, what is your obstacle, what is your plan. Maksudnya, ternyata orang-orang sukses itu bukan hanya seperti the secret yang Anda bayangkan saya sukses, saya sukses, sukses. Atau saya langsing, saya langsing, langsing. Ternyata wanita yang membayangkan dia sudah mencapai langsing, itu dalam dua tahun ternyata mereka 12 kilo lebih berat dibanding yang tidak membayangkan dia sudah langsing. Kok bisa? Ternyata otak manusia itu tidak mengenali apa yang nyata, mana yang tidak nyata. Ketika Anda sudah membayangkan Anda langsing, sungguh ajaib. Malah Anda tidak usaha untuk jadi langsing. Anda sibuk menipu diri sendiri kan gitu ya. Nah terus gimana? Boleh nggak Anda membayangkan langsing? Boleh. Wish, saya langsing. Kemudian outcome-nya berapa kilo. Kemudian obstacle-nya apa? Kalau saya misalnya supaya langsing itu obstacle-nya apa? Oh, mindset saya. Oh, saya nggak mau nimbang. Oh, saya makannya terlalu banyak. Oh, saya tidak olahraga. Apa? Kemudian plan Anda apa? Plan aja dikit aja. Tak ngurangi makan 20% deh. Jadi pokoknya tak ngurangi 20% aja. Terus setiap hari nimbang plan-nya. Kemudian geraknya nambah deh. Kalau tadinya satu hari jalan kaki diukurin, pakai yang jam ataupun handphone kita ada yang health untuk ngukurin jalannya, tadinya cuma 2.000 saya nambah deh. 3.000? 2.400 nambah 20% only. Plan-plan nambahnya. Plan-plan nambahnya 20%. Yang ini 20%. Kayak saya. Beberapa hari ini mulai terus mendisiplinkan diri. Minimal bangun tidur 10 menit deh baca buku lagi. Mau tidur 10 menit aja deh. Jadi nggak muluk-muluk. Wah, harus belajar 3 jam, 5 jam. Melet, mundring gitu ya. Saya dulu baca berjam-jam seneng gitu ya. Sekarang kena WA Group ciladut. Wess, jangan tobat gitu ya. Imbuknya di situ. Ya, WA Group tuh. Itu harus kejujuran Anda. Ini testament tuh. Nah, ini harus dikurangi dengan cara ya ini, WA Groupnya jam aja. Kalau saya sudah membaca 10 menit, boleh Anda mau kembalesin WA, silahkan gitu ya. Jadi, 10 menit aja. 10 menit. 10 menit aja. Bangun tidur 10 menit dulu lah. Saya bangun tidur ke belakang, minum sedikit ke belakang, terus kemudian nimbang, baca buku deh 10 menit. Setelah 10 menit, silahkan mau jawab WA, mau jawab apa-apa. Tapi, nomor satunya, setelah nimbang tadi, rutin, terus foto nimbang, update timbangan ke grup, terus kemudian baca. Jadi, yang nomor istilahnya benar-benar yang harus kita lakukan di dalam mengevaluasi bisnis ini tadi, Anda evaluasi potensi Anda. Potensi ke depan. Jadi, ke belakang, ekonomi, politik, sama satu yang nama anticipate. Anticipate. Nah, anticipate tuh kayak tadi. Misalnya Anda kepengen langsing, bukan membayangkan, hanya langsing lancar-lancar, terus kemudian menipu diri sendiri, pasti langsing, enggak. Anda nikmat, Anda ternyata enggak berjuang. Jadi, Anda mulai bayangkan juga, eh, saya kepengen langsing, hasilnya sekian, jelas. Obstacle-nya apa? Kemudian plan Anda apa? Itu jurusnya namanya whoops. Wish Anda apa? Oh, saya kepengen langsing. Goal-nya, dalam sekian bulan, saya turun sekian kilo. Jelas loh. Harus jelas berapa kilo dalam berapa bulan. Terus kemudian obstacle-nya, oh, saya makan banyak. Terus kemudian, oh, saya enggak mau olahraga. Oh, saya enggak mau nimbang. Nah, supaya gini, beli timbangan, taruh di kamar mandi. Di depan kamar mandi. Nah, jadi... Di depan kamar. Depan kamar boleh mau masuk. Biasanya saya sih antara kamar mandi dengan ranjang kalau saya. Oh, oke. Jadi, bangun tidur, setelah ke belakang, langsung nimbang, cek, foto. Langsung foto, kirim ke grup. Memberikan teladan gitu ya, jadi ini. Nah, terus kemudian, itu obstacle, jadi, sampai akhirnya jadi habit. Begitu sampai jadi habit, you don't think anymore. Nah, plan Anda apa untuk mengatasi obstacle? Itu ternyata kemungkinan Anda sukses lebih banyak daripadanya sekedar mengimajinasi vision bahwa Anda sudah tapi Anda tidak melakukan usahanya. Karena, berarti itu cuma hayalan kalau kayak gitu. Daripada hayalan, lebih baik Anda jadi plan dan Anda visualisasi ketika Anda melakukannya. Jadi, bukan visualisasi sudah langsing. Tapi, Anda olahraganya, nimbangnya, mengurangi makan, nolak, terima kasih, ditawarin. itu yang membuat Anda jauh lebih sukses daripada hanya visualisasi, goal-nya saja. Jadi, itulah yang namanya anticipate. Itu yang nomor kelima, itu Anda mulai evaluasi ekonomi, politik, sama industri di bidang Anda yang berada. Antisipate. Antisipate, antisipate, antisipate. Kalau terjadi yang negatif, seperti apa? Terjadi begini, saya melakukan apa? Tentang orang-orang sukses itu yang antisipate, bukan bereaksi. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, profit. Kenapa profit itu masih dievaluasi? Orang-orang profit masih dievaluasi juga. Sometimes profit itu datangnya di mana? Kalau rugi, Anda ataupun profitnya snag, Anda melakukan tiga hal. Ingat ya, satu rencana baru, yaitu wilayah baru, terus kemudian yang namanya lokasi baru, sudah wilayah baru, produk baru, kemudian cara keluar-keluar baru, detail baru, template baru, karyawan baru, konsultan baru, promo baru, hadiah baru, disuwan baru, insentif karyawan baru, program budaya yang menyenangkan baru. Di tempat saya, ada program, tes dua hari kerja di Roma, seperti apa. Kemudian tahun ini, tahun depan kita mulai tes lagi. Setahun empat kali liburan, keren ya? Setahun empat kali liburan, Rodo Edan tuh. Enak nggak tempat saya? Enak-enak. Wah itu banyak yang, waduh Pak, saya daftar di tempat Anda. Tapi ada target-target yang tertentu, baru Anda boleh claim liburannya. Jadi karyawannya lebih produktif, Anda berhak untuk liburan lebih, tambah liburan. Lebih sering. Lebih sering loh. Setahun empat kali liburan, apa nggak enak tenan tuh. Resmi liburan kantor. Tapi ada target yang harus bisa. Iya, kalau nggak tercapai kan namanya, hura-hura doang ini. Betul. Nah, jadi profit itu, kalau nggak tercapai tadi ya, rencana baru, kemudian rencana baru, kalau nggak bisa, devaluasi apa yang dilakukan? Management baru. Ganti atas hanya cari orang baru, partner baru loh. Yang kalau nggak bisa, ya kita cari perusahaan baru. Tidak semua usaha bisa sukses. Ada orang tanya kemarin, Pak Tung, wow perusahaannya 29, itu sukses semua. Nggak juga gitu ya. Kalau, kalau Pak Tung bisa punya usaha yang banyak dan banyak, yang sukses itu tadi gimana? Lula, saya berapa belas perusahaan yang sudah saya tutup dengan damai. Sampai saya klaim loh. Mungkin saya satu-satunya pembicara di Indonesia yang tutup perusahaan paling banyak. Dan dengannya. Oke, pelajaran apa yang nanti boleh Pak Tung sharingkan ya, karena yang boleh dibilang catatan menutup perusahaan yang dengan damai itu pelajarannya apa? Wah seru sekali. Oh yes baby. Tapi semangatnya tadi disampaikan oleh Pak Tung, kenapa sih profit juga perlu dievaluasi? Supaya kita tahu sebenarnya profit itu datangnya dari mana dan bentuknya mana profit itu. Jangan-jangan hanya catatan saja. Lima bentuk profit Anda. Lima bentuk profit. Kita jeda sebentar, smart listener, tetap bersama dengan kami. Begitu pula dengan sahabat sonora, Anda kami undang untuk bisa mendapatkan catatan dari obrolan kami yang begitu keren banget pagi ini. Keting nama Anda, kemudian spasi kota, spasi usia, bisnis atau juga profesi yang sekarang ini sedang Anda bangun, dan kemudian alamat email Anda. Dikirim ke mana? ke 0812-11-12-959. 0812-11-12-959. Kami tidak sesat. Smart Business Talk Smart Business Talk dengan Tung Desem Waddingin. Semalisenah dan juga sahabat sonora di seluruh Indonesia yang terjauh ada yang mengomentari pagi hari ini dari Papua. Terdengar sangat jelas suaranya melalui streaming, Patung, terima kasih. Ada pencerahan pagi hari ini harus melakukan evaluasi. Kata-kata yang paling suka dihindarin katanya di perusahaannya yang sekarang ini lagi dibangun di Papua. Nanti minta masukan kalau supaya kemudian lebih mengembangkan sayap lagi di Papua itu, itu kan harga katanya harus tinggi-tinggian tuh kalau di Papua. Oh no, oh yes, boleh gitu ya. Benar nggak sih? Harga tinggi itu udah pasti akan sangat menguntungkan nanti. Sabar ya. Pak Bernat ya di Papua, nanti kita akan komentari. Tapi saya mau lanjutkan dulu sedikit tadi soalnya dievaluasi adalah berkaitan dengan profit. Nah, profit sendiri itu sebenarnya bentuknya apakah selalu itu uang cash? Yes, nah itu harus ditanya itu. Jadi kalau misalnya ada laporan profit, jangan Anda puas. Sebenarnya ditanya, profitnya ada di mana? Maksudnya duit ini ada di mana? Ada lima bentuk. Satu, dalam bentuk uang tunai. Pak, ini ada tunai nih di kantong saya, ini di lati saya, di lemari bersih ada tunai. Yang kedua ada di rekening bank. Rekening bank itu ada di giro, ada di deposito, ada di tambungan. Kalau ada, tolong buktikan. Mana? Jadi jangan hanya puas, oh profit. Profitnya mana? Buktikan. Uang tunai sekarang. Siapa yang sudah ngaudit? Ada tangan dua orang. Minimal dual control. Jadi uang di cash pun harus dual control. Nggak bisa orang ngomong, Pak, di cash ada sekian. Nggak bisa dual control. Deposito mana buktinya? Dan ini baru aja ini, BTN, mohon maaf menyebutkan nama, ganti nanti kan. Baru aja ini. Bapak nanti supaya masuk ke sini. Oh ya, oke. Katanya ada bank yang dibobol. Depositonya tidak diakui. Nah itu sudah, kok nggak diakui? Karena karyawannya nge-print sendiri. Jadi ketika Anda punya deposito, Anda datang pergi ke banknya, sekali waktu Anda kontrol. Ini depositonya ada nggak di rekening bank? Tolong di-printkan. Kemarin saya baru aja ke sebuah bank, tolong dipotohin. Dia bilang, oh nggak bisa di-print, Pak. Oke, foto. Catelannya mana? Saya, rekening saya mana? Ada berapa saja? Tolong fotoin. Kalau nggak dipotohin, itu kadang orang deposito dan nggak masuk rekening Anda. Itu kan bahaya sekali, gitu ya. Reposito. Oke, Anda bilang. Terus kemudian berikutnya yang ketiga. Di piutang. Ini yang bikin mati banyak sekali. Satu hari anak perusahaan saya, Pak, bonus saya sekian dong. Saya mencapai hasil sekian. Mana labanya? Oh, piutang. Piutangnya ada berapa banyak? Waduh, sekian belas ember. Belas gitu, jadi. Sekian belas ember dan diakui sebagai profit. Bayangkan. Yang nama bonus ditentukan berdasarkan profit. Tapi ternyata profitnya masih piutang. Dalam arti belum tertageh. Saya tanya, ini berapa lama nggak membayar? Nggak ada. Oh, belum tahu. Evaluasi dulu. Wah, ini ternyata ada yang setahun belum bayar. Ada berapa orang yang belum bayar? 697 orang. Dari piutang ini 700 orang, hanya tiga yang bayar. 697 kagak bayar. Terus menentukan bonusnya berdasarkan profit. Padahal profitnya dalam bentuk piutang. Adil nggak? Udah bilang, ya saya profitnya bagi saya tak piutang juga. Aku utang sama kamu. Nah, enak aja. Kalau mereka bayar ke saya, baru tak bayar bonusnya. Sembarangan piutang gitu ya. Piutang itu seperti, kalau namanya cash flow itu, profit itu Anda bisa profit dan mati loh. Kok bisa? Karena cash flow-nya nggak mengalir. Berhenti di mana? Di piutang. Piutang ini harus manage dengan baik. Hati-hati sekali. Piutangnya makin lama makin gede, dianalisa. Dan kemudian, waktunya makin lama makin lama. Tadinya misalnya ada orang hutang kepada kita 25 juta. Sekarang hutangnya jadi 75 juta. Jadi 250 juta, waktunya bayar dari 2 minggu jadi 2 bulan, jadi 3 bulan, jadi 6 bulan. Itu kejala macet. Dan kita tambahin terus hutangnya. Dan kita tuh suka GR kalau piutangnya banyak ya. Dan itu dianggap profit. Dianggap profit. Ini nggak sih Pak Tung? Wah ini ada orang hutang sama kita banyak. Ini profit nih. Satu kata mohon maaf, gundulmu gitu ya. Harus pantai keras ini ya, supaya Anda insal. Nah kemudian yang keempat ini juga bikin mati. Duit Anda berada di mana Pak? Kok ini kalau Anda bilang 2 miliar untungnya? Kok ini gasnya cuma 200 juta? Oh Pak, 1,5 miliar berada di stok. Ikut saya. Stoknya ini stok liquid atau stok busuk. Makanya harus manajemen stok itu penting segar. Saya punya toko buku. Nah sometimes toko buku ini dimasukin oleh barang-barang, mohon maaf, dari penerbit-penerbit yang bukunya nggak laku, nyogokin pimpinan cabangnya supaya beli bukunya. Jadi ada early warning untuk stok. Kalau nggak ada early warning untuk stok, target kita satu barang harus 5 kali puteran dibanding stoknya. Bisa stoknya 20 buku, harus 1 tahun at least 100 buku terjual. Nah ternyata nggak. Kalau di bawah 1, di bawah puteran 1 harus ada laporannya. Di bawah 1 langsung beli lagi. Harus ada early warning untuk stoknya. Kalau Anda nggak pernah ada early warning untuk stok, Anda nggak kontrol. Dan Anda hanya percaya, ya stoknya 100 miliar Pak, kita dibutuhkan ini memang besok harus muter, sik-sik lah koneopo. Nanti Anda dapat barang busuk di telan. Iya, 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 iya. Itu mesti strict juga ya. Lah, iya, 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 iya. Anda nanti kalau nggak mencintai diri sendiri, waduh perusahaanku profit sekian. Anda profitnya dari mana? Goblok. GR ngeliat diri sendiri. Oh bangga, waduh perusahaanku grow profitnya. Oh yes baby. Jebul mati di stok. Itu seperti orang, gini loh, kalau Anda, darah Anda berhenti di jantung, namanya serangan? Jantung. Berhenti di kepala, namanya stroke. Itu sama. Darah Anda berhenti di pihutang? Ya udah. Stroke. Berhenti di stok, serangan jantung Anda. Jeblok gitu ya. Bocor di mana harus hati-hati ini stok. Kemudian yang kelima adalah investasi. Jadi profit Anda berhenti di mana? Oh iya pak, saya beli mesin lagi. Mesinnya produktif nggak? Oh beli aset lagi. Oke, asetnya produktif nggak? Aset produktif dan dapat capital gain nggak? Pak ini produktif tanpa capital gain. Boleh. Tapi intinya, beli investasi ini, investasi untuk apa? Jadi kita nambah apa ini? Nah, profit Anda cuma lima ini. Kalau saya salah tolong dikasih masukan gitu ya. Ini ilmu jalanan gitu. Tapi perlu dibahas, sayangnya orang punya bisnis nggak pernah belajar ilmu ini. Tanya dulu dong, Pak Tung belajar dari mana? Pak Tung belajar dari mana? Dari praktek. Kuliahnya di mana itu? Kuliahnya di jalanan. Dulu kuliah ekonomi nggak diajarin. Mohon maaf. Jadi itu bener-bener ilmu yang didapat pada saat praktek langsung. Iya. Betapa dulu kalau profit gitu, wah happy, 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 happy. Jeput loh kok perusahaanku tutup gitu ya. Itu profit ya. Nanti ada yang mau bertanya soal profit, boleh ya. Boleh nggak patung kita beralih dulu? Karena kita masih punya, apa lagi yang belum di evaluasi. Oh yes baby. Semangat, semangat. Semangat. Growth. Nah, dari growth ini apa yang perlu di evaluasi? Kalau growth itu, jadikan Anda yang namanya angka itu, hanya satu angka itu hanya perasaan. Bukan fakta. Ya betul, faktanya misalnya Anda labanya 2M. Tapi seperti yang tadi dikatakan Mbak Ola, tahun lalu ternyata 4M. Tahun lagi 8M. Berarti penurunan. Ini sih tumbuh gitu ya. 2M itu nya labanya gitu. Oke, sama. Growth-nya dari mana? Kayak tadi tau, labanya tadi ada di mana profit-nya. Sekarang Anda kan tumbuh. Misalnya, oh saya tumbuh ini. Kayak tadi, saya tumbuh nih. Tahun lalu Pak 500 juta. Sekarang jadi 2M. Pertanyaannya datangnya dari mana growth-nya? Jadi kayak tadi profit ataupun growth pertumbuhan, omset, ataupun datangnya dari mana? Operasional atau non-operasional? Tanya dong. Anda nganalisa keuangan. Misalnya Anda mau investasi di saham. Sama, ini juga sama. Anda cek dulu. Ternyata tadi dari jual aset. Pak ini untung 2M. Ternyata operasional rugi 3M. Jual aset untung 5M. Pertanyaan Anda masih punya aset enggak tahun depan? Kalau enggak ada berarti ini growth-nya palsu. Aset mana-mana yang mau dijual? Iya, growth-nya growth-nya growth-nya. Growth-nya dari mana? Jadi secara keuangan itu manipulasi dengan mudahnya, makanya harus hati-hati. Nah, pertanyaannya growth, selain di evaluasi growth, istilahnya, kalau bisa Anda market share, oke. Terus kemudian growth lagi yang namanya profit, oke. Pertumbuhan dari omset Anda, yes, nice. Tapi sejujurnya harus ada perbandingan. Karena growth ini seimbang tidak dengan biayanya. Kalau Anda bilang omsetnya naik, Pak. Yang diukur omsetnya naik. Biayanya naik berapa? Contohnya, harus ada koefisien atau perbandingan antara misalnya biaya karyawan, biaya perkaryawan, dengan laba perkaryawan. Harus ada di, seperti itu? Nah, ini BUMN-BUMN banyak yang menipu diri. Jadi, yang pentingnya Bapak senang, toh. Ya, untuk itu digroutkan, toh. Setelah digroutkan, ternyata, eh, tunggu dulu. Apanya yang meningkat di sini, di balik layar ini tadi. Ternyata utangnya meningkat, ternyata, nah, stoknya meningkat, ternyata jualan aset, ternyata apa yang meningkatnya dari mana? Tidak bisa dari bawahnya doang yang dievaluasi, begitu ya. Nah, dalam hal ini, kalau growth itu ada koefisiennya. Misalnya, kalau Anda, misalnya, ada koefisien namanya per meter persegi, menghasilkan berapa omset. Kalau Anda retail, misalnya seperti Indomaret, seperti pegadaian yang retail, yang ke orang, selain perbandingan antara koefisien, gaji perkaryawan dengan omset perkaryawan, atau laba perkaryawan, juga bisa meter persegi dengan, ini, wah, cabang kita naik, jadi 4.200, 15.000, oke. Dengan Anda perbandingkan koefisiennya, Anda bisa tahu bahwa growth yang muncul ini efektif atau tidak. Kalau Anda tidak pernah punya perbandingan, misalnya meter persegi dengan omset, padahal sewanya itu, sewa per meter persegi dengan omset per meter persegi. Sewanya misalnya per meter persegi, 200.000, oke. Omset per meter persegi berapa? Kalau ternyata hampir-hampir tipis, sama-sama juga kan, berarti kita bukan... Ya, kayak saya punya laundry, kita mulai terus ada koefisien-koefisien. Jadi misalnya, gas itu koefisiennya berapa? Untuk biaya gas. Setiap orang laundry, ngeringkan per gasnya berapa? Per kali cuci, harus misalnya 1.000 biaya gasnya. Lebih dari 1.000, either gasnya dicolong, pada waktu datang, bukan 12 kilo, tapi cuma 10 kilo, atau pada waktu diambil, jadi dianggap kosong, orangnya dikasih duit 10.000, ternyata masih sisa 4 kilo. Nah, bukan kosong, tapi ini. Terus kemudian, atau tidak efisien, yang namanya mesin pengeringnya. Bocor, atau sudah tidak efisien, karena tidak pernah dibersihin, jadi berat kerjanya. Nah, koefisien ini penting. Pertumbuhan ini bukan hanya sekedar omset doang. Koefisiennya masuk akal, tidak? Terus kemudian, sama per meter perseginya, perkaryawannya, terus sewanya. Kalau kita sewa, sampai kita ada hitungannya. Dengan omset sekian, kamu sewa setahun 50 juta, harus tidak masuk, mending 15 persen. Dari omset kita berikan kepada, karena ada koefisien, kita bisa bandingkan. Nah, ini menarik ya, ternyata growth aja, perlu kita evaluasi gitu, supaya kita tidak patah morgana ya. Iya, menipu diri sendiri. GR, seolah-olah. Wow, ini tumbuh sekian loh. Setelah dicek, ternyata become. Iya. Saya kasih konsultasi kepada satu perusahaan, baru November ini, ya, terpilih jadi BUMN terbaik di Indonesia juga. Terus naik 270 persen dari satu sudut, istilahnya, average profit yang naik, jadi dari tahun, tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Biasanya dia growth itu tidak pernah. Itu BUMN yang ngurusin minyak, bukan? Bukan. Itu kan Ahok, itu terus-terusan Ahok. Om Ahok, silahkan. Tapi ini ya, Om Ahok belajar ini juga. Laporan periksa dulu, jangan semberangan, itu enak ajar. Patung, boleh sabar sebentar, kita lanjut nanti di sesi berikutnya. Oke, oh yes baby, semangat ini. Semangat luar biasa, kalau saya ngurusin minyak. Lurusin minyak. Patung tuh, bener-bener kayaknya selalu kekurangan waktu gitu ya, karena yang diobrolin seru banget. Smart Listener dan juga sahabat sonora, Pak Benad tadi di Papua, sabar sebentar ya, nanti akan dikomentari oleh Patung. Kami juga sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung, Desem Waddingen. Smart Business Talk with Tung, Desem Waddingen. Semangat disini ada juga sahabat sonora di seluruh Indonesia, seru banget ngobrol sama Pak Tung ya. Baru dua hal yang di evolusi ini juga, rasanya dua hal ini perlu dikulik lebih tajam lagi, akan jadi seru nih. Tapi waktu kita terbatas, saya mau patung sebentar kita ke Papua lah. Boleh, dengan senang hati. Katanya kalau di Papua kan harga-harga kan tinggi gitu kan. Apakah kalau misalkan harga tinggi tuh udah pasti kita akan bisa mendapatkan profit. Ya kalau misalkan lingkungan atau kemudian atmosfer di sana memang barang-barang permintaannya memang harganya tinggi. Gini, seringkali kita terbatas harus bersaing harga tuh karena istilahnya modalnya besar atau istilahnya biayanya juga tinggi. Jadi apakah kita harus, apakah bisa profit nggak dengan saingan yang harga-harga tinggi dan kita juga tinggi. Perhatikan tergantung dari satu sudut yang namanya biaya. Kalau tadi kita mau masuk ke satu yang namanya analisa profit. Profit itu kan pendapatan dikurangi sama biaya. Kalau Anda melakukan biaya, analisa biaya, itu seru sekali. Saya beri contoh. Setiap saya masuk di satu perusahaan, biasanya saya analisa biaya. Baru saya di bank dulu misalnya. Saya dikirim ke Kupang atau dikirim ke Kota Malang. Pertama kali yang saya pegang keuangannya dulu. Banyak orang patung ahli marketing. Yes, thank you God, thanks God. Masih belajar terus untuk meningkatkan diri. Marketing jalanan, omsetnya banyak, meledak. Tapi Anda tanpa kontrol biaya, gerut marketing Anda bisa jadi mubasir dan hilang entah kemana. Saya beri contoh. Pada waktu saya masuk di Kupang, saya analisa, buka buku keuangan. Nah ini biaya itu, langsung kita lihat. Ternyata misalnya, kok ada biaya-biaya yang ajaib? Apa itu biaya-biaya yang ajaib? Kenapa di bulan Februari, listrik naik? Padahal kan Februari itu 28 hari doang. Iya, justru berkurang. Begitu kita tanya, kok bisa naik? Oh Pak, itu ada kesalahan, satpamnya baru. Biasanya satpam yang lama itu setiap malam listrik dimatikan. Oke, tapi sekarang kok ini bulan Oktober listriknya tinggi sekali, luar biasa. Oh, itu kesalahan Pak. Kesalahannya apa? Jadi petugas listriknya males. Pernah terjadi, sering. Cuma dicatatkan ngawur. Setelah itu, setelah berapa bulan, dicocokin, wow, selisihnya jauh. Mereka langsung cas kita besar, akibatnya kena progresif. Progresif itu jadi biayanya berkali-kali lipat lebih tinggi daripada kalau kita cicil per bulan dengan gini, oke. Masalah adalah peluang untuk membuat sistem atau urutan tata cara kerja sehingga besok tidak diulangi lagi. Nah, buat sistem. Jadi satpam sekarang harus selalu setiap hari lapor. Itu pakai surat tugas. Tugasnya satpam setiap hari harus lapor nyatetin biaya listrik, biaya air. Nah, terus kemudian dimasukkan kepada HRD atau kepala bagian umum. Kepala bagian umum, tanda tangan juga. Itu surat tugasnya ada. Jadi akibat setiap hari harus lapor kalau terjadi ngelonjaan yang aneh, itu langsung termonitor. Bayangin air di rumah saya pernah satu hari, satu bulan, sembilan juta meter kubik. Emangnya bangun kolam renang atau bangun danau gitu ya. Ternyata itu kenapa? Ya tadi bocor, nggak ketahuan, jadi bu anjir nggak kemana-mana, jadi pipanya pecah. Terus kita yang bayar. Kalau termonitor setiap hari? Iya, 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 benar-benar. Itu pentingnya kenapa monitor itu perlu kontrol. Mungkin tagian berapa puluh juta air kok ini untuk dibuat danau apa gimana? Nah, ternyata dengan ada sistem ini, makin lama makin tertip. Jadi biaya bisa kita hemat. Contoh lagi, saya masuk di kota Malang. Begitu saya lihat pembukuan keuangannya, ada yang menarik. Ada yang pola setiap beberapa tahun saya lihat. Setiap Januari, Februari, biaya alat tulis meledak. Agustus, September, biaya alat tulis meledak. Langsung lihat buku besarnya. Nah ini, Anda harus belajar mengontrol. Buku besarnya, ternyata misalnya bagian keliring. Tujuh orang, pesan tip ek dua puluh. Pinsil seratus. Di emil itu gimana? Dimakan itu gimana? Keriu-keriu kali. Pinsil enak. Bullpen seratus. Penggaris lima puluh. Itu buat? Mukulin nyamuk apa gitu? Nah, Anda tahu. Saya kumpulin, saya briefing. Oke. Oke. Yo, semua kenapa ini? Tip eknya dua puluh diminum kali. Halo? Ganti susu. Apa, ganti susu? Ini apa, ini pinsil seratus. Apa, di bagian keliring pakai pinsil sama sekali? Enggak, woy. Semuanya pakai bullpen. Kenapa kok pinsil? Dimakan kali. Saya tahu. Anu ya, musim sekolah baru ya. Nah, tapi saya sebagai pemimpin, saya fokus ke depan. Yang seperti itu tutup buku deh. Tapi ke depan Anda tahu bahwa, saya tahu ya. Tidak boleh terjadi lagi. Nah, ini tadi. Jadi, ketika Anda bersaing dengan sudut harga tadi, Anda saing efisien, efektif untuk produk Anda. Sehingga Anda terjadi penghematan biaya listrik, penghematan biaya karyawan, penghematan alat tulis, penghematan telepon. Biaya telepon meleduk, meleduk, meleduk. Saya bilang ya, oke, setiap bulan kita akan print. Masing-masing dikasih password. Masing-masing dikasih? Password. Dulu tidak ada password. Wah, ada telepon ke Filipina. Tagihannya berapa juta? Saya evaluasi. Ngaku atau saya cari. Kalau Anda tidak ngaku, ketahuan saya turunkan jabatan. Itu saya terpaksa turunkan jabatan. Ternyata istrinya ngambil S3, kan gampang tuh. Kita ada nomor teleponnya, kita telepon lagi nomor telepon tersebut. Halo, kami dari BCA. Begini, oh ini ada saudara atau siapa? Oh iya ini ada yang kerja di BCA. Oh iya itu suami saya. Nah lho. Saya turunkan jabatan waktu itu. Karena tidak ngaku, dianggap masih tidak ngerti. Wadah kan tinggal di telepon. Mau ada yang interlokal ke Bandung, ada yang interlokal begini. Pakai telepon kantor, oh tidak mutu. Begitu dikasih tiga menit, kemudian saya bilang saya print. Pertanggung jawabkan. Anda bilang telepon customer-customernya siapa, kita cek betul tidak. Di random, langsung turun telepon dramatis luar biasa. Nah itu kan menghemat luar biasa. Terus yang namanya biaya bensin, kita tertipkan. Wadah seru banget, setiap isi bensin setiap pagi harus full. Full kepala bagian harus taken. Terus kemudian kalau berangkat sama orang, yang orangnya harus taken. Kalau misalnya Anda punya jadi kilometer juga dicatatkan. Wajar atau tidak dibagi per liternya. Nah itu begitu saya tertipkan gitu, di Semarang, di bank tempat saya, dua sopir datang ke tempat saya, keluar. Pak itu kan saya dapat penghasilannya dari situ. Nah kita tes termen, gajinya terlalu kecil kah? Tapi saat dia keluar saya relakan, karena sudah mentalnya mental maling. Jadi ini dengan Anda bersaing dari satu sudut harga, Anda bersaing dari sudut efisiensi yang masuk akal. Nah dengan diukur seperti ini, hasilnya akan, wow, terjadi penghematan luar biasa. Contoh misalnya, satu hari, bagian keliring saya, minta nambah orang. Patung, saya mau nambah orang ini tidak cukup kerjaannya gini. Evaluasi pekerjaan, saya tantang kamu. Kamu minta nambah dong, saya tantang. Saya tolong kurangi satu orang. Kalau kamu bisa berhasil mengurangi satu orang, dan kamu tetap pekerjaannya efektif efisien tetap aman. Tapi efisien dan efektif, sehingga kamu bisa ngurangi satu orang. Yang gaji satu orang ini kita bagikan proposional sesuai dengan yang enam orang yang sisa. Oh, boleh Pak Tung, saya pikirkan. Dua minggu kemudian datang, Pak Tung, bisa dikurangi dua. Boleh dibagikan Pak Tung. Deal, saya bilang. Seru, toh. Halo. Jadi produktifitas terkait dengan penghasilannya dia, Anda lebih efektif, lebih efisien. Kamu nggak bisa ngirit, Pak, yang gini nggak perlu dicatat manual, Pak. Ini begini di jumlahnya saja. Mereka bisa menemukan yang lebih efisien. Tadinya butuh nambah orang, sekarang malah ngurangi dua orang. Seru nggak? Oke, itu advance-nya ya? Advance-nya Anda menganalisa profit itu pengeluaran juga dianalisa buka buku besarnya. Pak Tung, kita beralih ke yang ketiga. Ya. Tentang evaluasi karyawan. Oh, ho. Dan Pak Benat ini bisa terbantu tadi ya. Mengenai evaluasi karyawan. Apanya yang perlu dievaluasi? Kadang-kadang orang, kadang-kadang karyawan mengatakan gini, loh saya udah bekerja loh, ngapain lagi mesti ngelapor-lapor ini kan saya memang udah pasti melakukan untuk perusahaan. Monggo, Pak. Nomor satunya untuk evaluasi karyawan tentu saja adalah produktifitasnya. Begitu ya. Jadi evaluasi itu ada yang namanya 360 degree. Maksudnya apa? Bukan atasan mengevaluasi bawahnya saja enggak. Tapi kanan-kiri juga ikut mengevaluasi. Di tempat saya kita evaluasi dan kemudian kita ada tabelnya. Yang mereka saling men-scoring, misalnya, jujur enggak, jujur bisa dipercaya enggak, mau maju enggak, semangat enggak, komunikatif enggak, berperilaku menyenangkan enggak, disiplin enggak, usul atau enggak, untuk kemajuan perusahaan, bisa kerjasama atau enggak, ada 16 item. Dan mereka menilai satu dengan yang lain, kemudian kita kasih dengan mudah di dalam satu tabel, itu jadi atasan itu satu kertas saja langsung bisa tahu. Skornya karyawannya semuanya, terus kemudian tiga yang terbarik di hijau, tiga yang terjelek di merah. Lah kalau skornya merahnya paling banyak, nah either dibina atau binasakan saja. Berarti dia terjelek, 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 terjelek. Saya percaya terhadap prinsipnya Jack Weld. Tanya dong, siapa itu? Siapa itu Jack Weld? The greatest istilahnya, istilahnya CEO on planet earth in the last century. Wah, 100. Dia GE dulu, General Electric, zaman dulu, itu yang membuat GE jadi top-top 1, 2, top 1, 2. Anak perusahaannya jadi valuasi asetnya juga meleduk dalam 10 tahun dia jadi CEO, jadi dia the greatest CEO in this century dalam the last 100 tahun gitu ya, Jack Weld. Dia prinsip bahwa karyawannya itu ada 10% yang bagus sekali wajib di promosi. 70% boleh ada, boleh enggak, mau keluar ya, mau gak kerso, 20% harus enggak ada katanya. Oke, itu kayak apa sih? Kayaknya menarik deh itu. Nah, kita evaluasi 360 degree itu, kita jadi tahu, jadi atasan ini, eh apa, bawaan ini kepada Anda, kepada pemilik, jangan-jangan pakai jurus kodok dia. Tanya dong apa itu? Apa itu? Jilat-jilat ke atas, sikut kiri, sikut kanan, injak-injak ke bawah, kan kodok? Oh iya, jilat ke atas kanan. Kodok kan injak-injak, jilat sikut kiri, sikut kanan, injak-injak ke bawah. Nah, ini akan ketahuan, dari kanan kirinya akan ketahuan responnya gitu ya. Jadi, analisa karyawan ini tentu saja produktivitas, kemudian ada yang menarik, setelah analisa produktivitas, kedua adalah analisa 360 degree ini. Yang ketiga adalah satu yang namanya analisa happiness karyawan. Happy enggak Anda di sini gitu ya. Nah, karena kerja di sini bukan hanya, kayak di tempat saya, kita ubah-ubah, sistemnya ubah-ubah. Ada yang, kalau wajib tidur siang, wajib, itu ada. Kita buat supaya mereka happy, setiap ting gitu satu jam harus minum. Ada-ada yang chief of happiness officer, CHO, chief of happiness officer. Kemudian dua jam joget dansa bersama. Terus kemudian ada challenge, tadi yang tidak mencapai target, naik tangga 30 lantai di hotel tertinggi di Indonesia. Terus kemudian yang enggak bisa cakit, ada hukuman nggak nyuci mobil sebelah. Jadi, seru-seru, jadi ada challenge-nya, ada grow-nya. Terus kemudian kita boleh kerja di rumah, ada evaluasinya gitu ya. Kalau enggak berhasil, tidak lebih produktif, bagaimana? Terus kemudian kita ganti jam masuknya. Jam tujuh pulangnya jam empat. Kok bisa? Menghindari macet. Masuk jam tujuh. Masuknya jam tujuh, pulangnya jam empat. Menghindari macet. Nice. Setiap ada something good thing, kita langsung praktekan. Berhasil, tidak berhasil, kita evaluasi, kita tingkatkan. Nah, jadi ini namanya evaluasi programnya. Tapi yang namanya evaluasi karyawan ini, happiness juga very, very happy. Sangat penting. Ukuran Anda 1 sampai 10. Nah, kalau Anda happy, why Anda di sini happy? Kalau Anda belum happy, bagaimana supaya Anda happy? Dari situ kita akan tahu evaluasi itu tadi. Ini, dan ternyata ada yang menarik. Situasi seperti apapun, karyawan yang enggak happy, tiba-tiba tidak akan happy. Jadi happy itu boleh dikata 40 persen, 50 persen itu adalah dari DNA Anda. Itu saya baca buku gitu ya, dari penelitian-penelitian dari Harvard dan dari gini. Ternyata, kalau memang orangnya bakatnya enggak happy, ya obviously enggak usah diterima, juga perlu. Boleh enggak bakal produktif? Boleh, selama dia produktif. Tetapi alangkah baiknya produktif dan happy. Nah ini, karyawan happy cenderung dia lebih produktif, lebih ceria, lebih tangguh, lebih begini, lebih seru. Jadi tes happiness itu juga penting. Evaluasi, yes. Tes happiness itu juga penting. Semana disana sudah ada tiga yang kita evaluasi, dan kita harus sudahi perbincangan pagi hari ini. Minta maaf, tapi kita akan sambung ya. Lima hal yang perlu dievaluasi memasuki tahun 2020. PR kami masih ada beberapa yang harus kita evaluasi dan kita tajamkan dari yang tadi. Dengan senang hati, ya. Kita harus pamit. Patung, thank you banget. Buat Anda yang ingin dapat cetatannya, boleh kirimkan nama kemudian kota usia, dan kemudian bisnis atau juga profesi yang sekarang ini sedang Anda geluti, atau sedang Anda bangun, dan alamat email. Kirimnya ke 0812 11 12 959. Kita akan sambung di perbincangan berikutnya. Eh, pelan-pelan diulangi sekali lagi dong nomor teleponnya. Ke 0812 11 12 959, ya. Kita akan lanjut nanti di perbincangan berikutnya, evaluasi yang berikutnya. Kami pamit, saya Lanur Lidia. Tung Desem Waringin. Salam Dasyat! Terima kasih untuk penyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen.